Dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Dokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Bajah Mada Yogyakarta pada hari ini menyelenggarakan sebuah forum, mungkin bisa diklik kita buka website kita ya, di website Kebijakan Kesehatan Indonesia, jadi forum Kebijakan JKN bagi akademisi dan pemerintah daerah. Jadi forum ini memang dibuat selama beberapa bulan ini, dengan beberapa kegiatan yang sudah teragendakan. Bapak-Ibu bisa mengklik website Kebijakan Kesehatan Indonesia.net, di sebelah kanan nanti ada sebuah kota yang dinamakan forum Kebijakan JKN untuk akademisi dan pemerintah daerah. banyak agenda-agenda, dari Juni sampai dengan Juli ya, jadi 15 Juni 2020 sampai 14 Juli. Di situ terdapat beberapa agenda yang sudah dilaksanakan maupun minggu depannya, agenda yang akan kita rencanakan minggu depan. Jadi Bapak-Ibu bisa mengklik bagi yang tidak bisa mengikuti pada hari ini atau pada hari-hari yang kemarin, bisa mengklik reportasa dan materi. Jadi di situ akan muncul materi-materi dari narasumber maupun dari pembahas, dan muncul juga video-video yang sudah direkam, sehingga Bapak-Ibu tidak ketinggalan untuk mengikuti topik yang memang dibahas pada hari tersebut. Kemudian yang kedua pada hari ini kita akan melihat dan berdiskusi atau akan kita akan membahas ya secara mendalam bagaimana evaluasi capaian kepesertaan, Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan, program CKN di Provinsi Bengkulu. Dan pada hari ini telah hadir sebagai narasumber dari akademisi ya dari Pak John Hendry. Nanti silakan Pak John bisa memperkenalkan diri sendiri ke teman-teman yang online yang. Kemudian tidak lupa pembahas dari Provinsi Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Pak Hendry Awan Mansur dari Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan. Sebenarnya ada Bapak-Kepala Dinas, cuma mungkin karena ada banyak kegiatan, beliau mewakilkan ke Pak Hendry Wan ya. Oke, untuk menghemat waktu kami persilahkan Pak John untuk memberikan fakta-fakta yang terjadi terkait dengan cakupan kepesertaan, mutu pelayanan dan berbagai hal terkait dengan kebijakan, pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Bengkulu. Terima kasih telah menonton!